Femmes, Sleman juga gak mau kalah dengan yang warna-warni. Kalau biasanya rajutan cuma bisa ditemukan untuk pakaian, di sini sekelompok ibu-ibu rumah tangga berinovasi dalam membuat sepatu rajut yang lucu-lucu banget. Sepatu rajut ini memanfaatkan sepatu polos berbahan karet dengan model yang sederhana. Di bagian luar sepatu dirajut dengan teknik yang sama seperti dengan pembuatan rajutan untuk pakaian, Femmes. Udah kebayang dong, pasti sepatu rajutnya nyaman digunakan karena sesuai dengan kontur ukuran sepatu pada umumnya. Benang yang digunakan untuk sepatu rajut ini adalah benang nilon, Femmes. Yap, benang ini punya karakter kuat yang aman banget kalau mau digunakan jadi sepatu. Oh iya, jenis benang ini tahan cuaca juga loh, Femmes. Gak heran kalau benang nilon biasanya digunakan untuk pakaian atau perlengkapan outdoor. Benang-benang nilon juga cenderung punya warna yang banyak banget. Mulai dari yang terang sampai warna gelap juga ada. Jadi mau merajut pakai warna apapun juga bisa. Oh iya, membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu untuk bikin sepatu yang kece badai ini. Maklum, namanya juga handmade, Femmes. Hihihi. Oh iya, Femmes. Gak cuma menghasilkan uang loh. Merajut juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Salah satunya bisa mengatasi depresi dan membuat hati lebih tenang. Nah, karena menggunakan bahan kualitas premium, sepatu rajut ini tetap nyaman dipakai sepanjang hari. Terus gak berat dan gak bikin capek deh. Sampai jumpa di video selanjutnya.